Saya kebantuan sekilas kita kalau dari luar ini dipikirnya masjid ternyata ini adalah Makam Wali Allah, Makam Wali Abdul Syukur bin Kari Kampung Larangan. Awalnya yang ini ya karena banyaknya jamaah yang datang ke sini untuk menampung air tersebut dimasukkan air tersebut dari sini. Selebaran, ingat kalau waktu kecil saya tuh pagi ya dari Serdang tuh kesini tuh rombongan gitu. Masih udah kayak tradisi wajib juga balik. Malam-malam muncul sinar dari arah. Dia bukannya ke masjid, dia malam murung di kamar rombongannya. Kenapa orang-orang ke masjid dia muka ke masjid? Mana gak ada surat cidmat? Ini habis kemukaan. Kami atas nama pengurus keluarga besar Makbaroh Wali Allah, Abdul Syukur bin Kari Kampung Larangan, Desa Harjatani, Camatan Keramatatu, Kabupaten Serang, mendukung channel Aiko Banten. Secara Banten melalui channel Aiko Banten. Yes, takbir. Allah wabarakat. Ayo ke Banten, hadiru. Jalan Wali Syukur. Kali ini kita akan menuju ke Kampung Larangan, Desa Harjatani, Kecamatan Keramatmatu Kabupaten Serang. Di Kampung Larangan ada sebuah makam yang fenomenal, ya banyak dijirahi. Namanya Seh Buyut Syukur. Atau dikenalnya itu Wali Syukur manggilnya. Ikuti terus, ayo ke Banten. Jalan Wali Syukur itu ada tuh, jalannya itu. Jalan Wali Syukur. Terus. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan tidak lupa kita haturkan salam kita kepada junjungan Nabi Besar Muhammad. Assalamualaikum sahabat Ekebanten. Kita sekarang akan menuju sebuah makam yang fenomenal. Dimana banyak sekali para peziarah datang dari pelbagai tempat. Dan bangunan makam ini cukup megah. Sekilas kita tidak akan menyangka bahwa ini adalah sebuah makbaru. Seperti apa kemegahannya? Ikutin kita terus, aja geser. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Youtube Ayokebanten. Dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Supaya yang tahu semakin tahu dan yang tidak tahu menjadi tahu. Ayo ke Banten, hajar terus. Oke sahabat, ayo ke Banten. Kita sekarang sudah berada di Kampung Larangan, Desa Harjatani, Kejamatan Keramat Watukam Poten Serang. Sekarang di sebelah kanan kita sudah ada Ustaz Abdul Roshid. Dia adalah tokoh masyarakat Kampung Larangan. Yang insya Allah akan setitik menceritakan tentang sejarah Wali Tumpul. Sekilas kita kalau dari luar ini dipikirnya masjid. Ternyata ini adalah Makam Wali Allah. Makam Wali Abdul Syukur bin Kari Kampung Larangan. Nah kita masuk ke dalamnya. Seperti apa suasananya? Kita begitu masuk pintu ini. Memang seperti masjid bangunannya ya. Masuk ke dalam. Dan Alhamdulillah kita dikasih kemudahan. Kita bisa ngeliput di dalam. Seperti ini. Megah sekali. Dan di sebelah ini adalah Makam Tetehnya. Teh Wali Adi Syukur. Sekarang kita ke ruangan belakangnya ya. Toiletnya. Musora Nulul Karomah. Ini toiletnya. Bersih. Seperti ini toiletnya. Jadi di belakang sini juga ada taman. Seperti ini tamannya. Di ruang belakang. Nah di samping ini adalah musola. Musolanya pakai AC. Nah ini adalah musolanya. Kita masuk ke musolanya ya. Nah di sebelah musola ini adalah pintu menuju ke makamnya. Aduh, puji. Buat tempat itu. Buat tempat itu. Buat tempat itu. Iya. Masuk liat. Buat tempat itu. Buat tempat itu. Enak. Ini orang yang buat. Kalau peratakan gak perlu. Saya bilang apa? Mbaknya mewan. Buat. Kalau abang ini. Assalamualaikum ya Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Selamat menikmati 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 Sampai Selamat menikmati 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 Setelah itu, kata ibunya, kata orang tuanya, kenapa orang-orang kemaksin, dia tidak kemaksin, dia ketama, digunci, setelah kelaburan-kelaburan, kata surat cikmat, ini habis ke Mekah, orang-orang, teman-temannya juga, ngehenyak itu, ngehenyak itu orang setelah meninggal. Dramatis ya, sejarah tentang Kuyut Syukur tadi ya, banyak orang yang tidak percaya bahwa beliau adalah seorang wali, subhanom. Tapi waktu masih hidup, kalau mau meninggal itu, katanya, saya mah jangan dikubur di kuburan biasa, orang-orang dapatkan amanatnya. Orang-orang kan tidak percaya orang kampung, ternyata dikubur di situ, di galak, tidak mempan, gali-gali-gali-gali, intanya di sini. Untuk masalah tanah ini, apakah tanah wakaf, apakah tanah pribadi, tanah pribadi, masing-masing dari orang tua. Kalau di sana, itu katanya banyak orang, bau katanya, kalau di kuburan, kalau ini tanah sendiri, tapi jangan di bawah jalan, tapi harus di atas bala. Ini sebetulnya, dulu di bawah pohon ini, dulu kan lebih dalam 2 meter, ada mungkin orang tua, Kalau kamu disini-sini aja, di kubur di sini, akan gitu, kata beliau, ngomongnya, enggak, disini kalau nanti, mengecek-ngecek mobil, kalau dikubur di sini, memang sama, mungkin dari orang tua, ada juga mobil di sini. Cuman panjangnya panjang, cuman lebarnya, cuman ada 3 meter, paling 5 meter lah, paling-paling. Kata Tuhan, apa sih itu aja di kubur di sini, dia enggak, artinya icek-incek mobil, itu kan enggak gana-gana mobil. Dulu itu, itu enggak tahu kedepannya ya. Namanya waliyaullah. Sahabat, ya itulah kalau memang mesti Allah sudah memilih seseorang yang tidak melihat fisik, yang tidak melihat apa itu orang itu kaya ataupun miskin. Kalau Allah sudah bergedak, ina akroma kum ina wa laksob. Ya, sesungguhnya orang yang paling mulia, di sisi Allah ada orang yang takut ya. Ya, salah satunya adalah waliullah, waliullah syukur ini. Ya, kata perusahaan tadi sudah diseritakan ya, dalam kehidupannya setidak sumpah mah ya, misau maafi, nyatanya beliau adalah seorang waliullah. Ya, ala inna awli allahu lahu fun alaihim walaum yaqzaw. Ingat, sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak takut ya, dan tidak pula bersedih. Ya, sumur dulu itu ada di situ sebelah sumur, ya mungkin kalau musim hujan itu mungkin nggak bisa dikerek lagi, nggak bisa dikerek, cuma gitu aja nyampe. Kalau musim-musim, musim hujan. Alhamdulillah, ya mungkin sumur itu juga semenjak dibangunin juga ada yang nanyain gitu, Sumpah sumur ini mana. Tapi heranya lagi itu, heranya lagi, segitu dalamnya itu ada lebih dari 2.0 meter. 3.0 meter ini. Tapi untuk nguruk-nguruknya itu, dari sisi pager itu aja, itu nggak habis. Itu nggak habis. Yang nguruk-nguruknya itu. Nguruk-nguruknya itu, tapi cuma pilar luah. Padahal pilar luah. Pilar luah. Pak Ustadz Pak, semuanya, atas semua penjelasan tadi, semua cerita tadi dari Pak Ustadz dan Pak Ustadz, semoga sahabat Eko Banten dengan ini banyak yang tahu datang kemari untuk berjalan di sini. Yang nggak tahu, jadi tahu. Jadi tahu. Dan memang di sini area alam kami itu luar biasa. Bagus, luar biasa. Bagus, luar biasa. Makanya nanti silahkan nanti bisa ketemu dengan pengurus di sini. Lu sudah berada di perang kita. Jadi nomor Kang Abdul Rosit dicantumkan ke fisik-fisian. Begitu aja sahabat. Jangan kenur. Jangan bosen nonton cairan kami. Pantan terus. Pantan terus. Ayo ke Pantan. Hajar terus. Kenur guys. Kenur guys. Kenur. 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 Kenur, bernambu. Nanggung. Kenur. Mengengsang. Kenurin. Alhamdulillah sih. Pandji, tenun. Tenun Paji. Tenun Pak-ci. Kenur. Berus, diberapa? Berapa saya.. Berapa siap? Berapa ini ya? Berapa Nenggun? Berapa ini ya Pak? Lagi nonton Ayo ke Banten di pulit klotek. Tadang ke Banten di pulit klotek. Tadang di pulit klotek. cepet aja pendor sub indo by broth3rmax